Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Albi Herbal Namun sebelum lanjutkan untuk menonton video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya di Albi Herbal Dalam video kali ini saya akan menjelaskan Mengenai penyebab rambut terontok Namun seperti biasa sebelum lanjutkan menonton video kali ini Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan pemberitahuan mengenai video-video terbaru dari Albi Herbal Sahabat Albi, rambut adalah aset berharga bagi tiap orang Apalagi para wanita yang menjadikan rambut sebagai rumah kota yang patut dirawat Untuk menjaganya tetap sehat dan indah Jadi gak heran jika para perempuan rela habiskan banyak patut mereka di salon Meski sudah begitu, masalah rambut seperti kerontokan dan kering masih saja menghentui rambutmu Jangan bingung, karena ternyata perawatan saja gak cukup Kalau masih saja melakukan beberapa kebiasaan yang tanpa disadari Justru jadi penyebab rambut terontok berlebihan Berikut ini ada beberapa penyebab yang mengakibatkan rambut rontok Yang pertama, stres Stres berlebihan dapat meningkatkan hormon androgen yang mengakibatkan kerontokan rambut Stres juga dapat memicu masalah kulit kepala Seperti ketombe, merusak nafsu makan, dan menghambat sistem pencernaan Semua bisa berdampak buruk terhadap rambutmu Yang kedua, terlalu kencang mengikat rambut Mengikat rambut adalah cara untuk menata rambut yang sering diaplikasikan Tapi kamu tau gak? Mengikat rambut terlalu kencang bisa jadi penyebab rambut rontok terus menerus loh Ya, ikatan tersebut akan membuat atas rambut tertarik dan membuatnya jadi rentok Jadi, usahakanlah agar mengikat dengan longgar dan tidak lebih dari 2 jam Yang ketiga, mandi air hangat Tak ada salahnya dengan mandi air hangat Namun, yang perlu diingat adalah jangan basahi rambut dengan air hangat Air hangat membuat rambut mengering Sehingga rentan mengalami kerapuhan Di samping itu, air hangat juga mampu mengikis lapisan minyak alami pada kulit kepala Jampaknya, kulit kepala bakal memproduksi lebih banyak minyak sehingga rambut menjadi lepek Yang keempat, menyisir rambut dalam keadaan basah Jika rambut masih basah setelah keramas Sebaiknya tunda keinginan untuk menyisir hingga rambut cukup kering Menyisir rambut dalam kondisi basah hanya akan membuat rambut terontok Yang kelima, sering menggunakan alat staining rambut Untuk penampilan yang maksimal, alat penata rambut seperti catokan, head dryer selalu diandalkan Padahal, alat tersebut menimbulkan hawa panas dan berdampak buruk bagi kesehatan rambut Usahakanlah agar meminimalisir penggunaan alat-alat tersebut Dengan menghindari kebiasaan buruk tersebut Maka kini tak ada lagi rasa kurang percaya diri akibat rambut perontok ganggu penampilan Yang keenam, pemilihan sampo Setiap orang memiliki kondisi kulit kepala dan rambut yang berbeda-beda Oleh karenanya, setiap orang juga butuh pilih sampo yang tepat untuk kulit kepalanya Salah pilih sampo tak cuma berakibat menimbulkan kotombe dan rambut resak Tapi juga kerontokan yang parah Untuk itu, diperlukan sampo yang menutrisi untuk membantu merawat kesehatan kulit, kepala, serta rambut dan memperkuat rambut Sehingga dapat membantu mengatasi rambut terontok Nah, itulah beberapa penyebab yang menjadikan rambut terontok Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan pemberitahuan mengenai video-video terbaru dari Aldi Herbal Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax